Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh podcast kali ini akan menjawab dua penanyaan pertama dari Bapak Erwanto Makassar Sulawesi Selatan tabek Prof izin bertanya bagaimana kira-kira membangun toleransi aktif di kalangan madrasah kita ketahui bahwa madrasah semua sesuanya muslim saya punya niat dan rencana membawa peserta didik untuk berkunjung ke tempat ibadah agama lain maupun ke sekolah Kristen atau sekolah Buddha namun ada juga kekhawatiran nantinya orang tua siswa beranggapan tidak baik dan efeknya nanti kembali ke sekolah luar biasa ini wah berat ini mohon pencerahannya Prof bagaimana kira-kira kita harus bertindak mewujudkan toleransi aktif di kalangan madrasah luar biasa bukan pertanyaannya enggak mudah dan kita dalam posisi yang betul-betul apa ya ya kadang-kadang sulit tertekan dan begitu selanjutnya idealisme guru tinggi tetapi realitasnya saya belum bisa mengantarkan ke idealisme itu anyway saya akan mencoba menjawab toleransi aktif saya sebut atasamoh al-fa'il toleransi aktif berlaku di lingkungan internal umat maupun eksternal umat dan eksternal dengan non muslim dua-duanya berlaku toleransi aktif tadi berlaku di wilayah internal dan eksternal jangan dikira jika semua siswa dalam madrasah adalah muslim lalu tidak ada masalah masalah selalu ada di mana-mana baik di lingkungan internal umat Islam maupun internal umat agama-agama lain maupun dalam hubungannya dengan eksternal yaitu non muslim bahkan bisa jadi toleransi aktif di lingkungan internal umat Islam bahkan lebih sulit daripada di lingkungan eksternal umat lalu bagaimana memecahkan masalah ini ada dua atau berapa begitu yang pedoman pokoknya yang pertama back to basic kembali saja ke ide dasar ke nilai dasar kembali ke pangkal akhlak sosial kultural Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13 memperkokoh kompetensi pribadi guru dengan memahami Al-Quran secara utuh tidak sepotong-sepotong dan tidak sepenggal-sepenggal dengan cara mempraktekkan dan menjalankan ajaran dan nilai-nilai sosial kultural Al-Quran secara konsisten istiqamah dalam masyarakat majemuk seperti jangan atau pantang menghina kelompok lain yang berbeda la yaskhor omun ming tol min asa ayakunu khairam minhum jangan suka berburuk sangka mengapa harus dijauhi buruk sangka karena buruk sangka itu adalah bagian dari dosa innamim ba'ndi adhan ishmun jangan pula suka apa ya mempergunjingkan perbedaan antar berbagai ajaran agama-agama yang jelas-jelas berbeda wala yagtab ba'ndukum ba'ndo itu saya kira basic nilai-nilai sosial kultural Al-Quran akhlak sosial kultural Al-Quran itu jelas seperti itu jika kita keluar dari panduan itu ya tidak Quranik namanya itulah kira-kira maka ajakan saya ya kembali kepada kepada basic value Al-Quran dua begini kita ini biasa diajari puasa kan puasa itu kalau sudang sahur lalu ada imsak imsak itu imsak itu menahan diri untuk tidak melanjutkan makan sahur karena sudah akan subuh nah itu dalam bahasa lain disebut self-restraint yaitu menjaga diri menahan diri sebetulnya kemampuan menahan diri itu penting sekali dan saya mengamati kemampuan menahan diri ini dari waktu ke waktu meluncur ke bawah umat Islam guru pendidik murid orang tua masyarakat elit birokrasi elit politik lembaga-lembaga keagamaan ya terserah mau Muhammadiyah mau mau naftatul ulama al-khairat naftatul watak pemuka-pemuka pemahaman yang sekarang belakangan disebut salafi penceramah kundang gitu influencer dan semua yang lain harus konsisten berpegang teguk untuk mampu menahan diri self-restraint imsak tadi itu untuk tidak mengucapkan atau melontarkan kata-kata ujaran menghina atau hate speech sekarang bahasanya bernada mengejek merendahkan membenci memperolok-olok kemudian apalagi merendahkan menolak menyudutkan mendiskriminasikan orang atau kelompok paham golongan lain yang berbeda dari kita yang disebut karohiyah tul khair apalagi sampai menolak itu rofdul khair itu betul-betul harus self-restraint kita mampu menahan diri untuk tidak melakukan itu mampu menahan diri untuk tidak melontarkan atau mengungkapkan ucapan tutur kata bahasa jawanya munamuni perilaku sosial unggah-unggu tata krama sosial unggah-unggu sosialnya apalagi perbuatan sulah bawo yang menyudutkan orang dan kelompok lain nah di lingkungan internal umat Islam sendiri banyak sekali kelompok-kelompok madhab aliran pikiran keagamaan bahkan tata cara beribadah pun kadang berbeda antara satu dengan yang lain dan begitu selanjutnya maka jangan dikatakan kalau di dalam madrasah hanya umat Islam saja lalu tidak perlu menyampaikan hal-hal semacam ini Oh tidak di hal-hal semacam ini perlu disampaikan di dalam karena tidak lingkungan internal umat Islam sendiri banyak sekali kelompok-kelompok aliran-aliran madhab dan lain sebagainya untuk tidak menyebut organisasi ya Nah untuk itu disinilah perlunya nilai-nilai al-qiyam al-asasiyah atau tadi saya sebut living values nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat luas seperti apa persatuan rukun kuyuk solidaritas itu itu perlu didungungkan terus-menerus itu di dalam masyarakat majemuk harmoni setara di depan hukum kerjasama tidak merasa dirinya kelompoknya superior bahwa gitu dalam bahasa Jawa kuno disebut adikang adikung 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 nah begitu kan ini menjadi sangat penting nilai-nilai itu menjadi sangat-sangat penting untuk ditanamkan ditumbuh kembangkan dan juga dibiasakan di lingkungan sekolah peserta didik guru masyarakat sekaligus orang tua dan masyarakat luas nah yang berat apa yang berat karena hal-hal seperti itu tidak terhenti pada teori tidak berhenti pada level ideal dalam alam pikiran saja tidak itu tetapi juga harus tampak di dalam alam praksis kehidupan nyata itu perlu dukungan perangkat seperti bagaimana memperat persahabatan antar pribadi dan komunitas membiasakan kunjungan antar sekolah dan lembaga sosial yang berbeda afiliasi ras suku agama golongan gitu membangun kerjasama silaturrohim melihat tempat ibadah menjadi sangat penting itu yang disebut field research itu yang disebut al-muqarabah al-maidaniyah nah sebagai lembaga pengembangan dan pemulihaan nilai-nilai peradaban dunia pendidikan harus otonom yang mendiri mengambil langkah-langkah inisiatif yang diperlukan untuk mendidik dan mendisiminasikan nilai-nilai peradaban yang tangguh dan unggul nah salah satu indikator dari toleransi aktif bahkan bisa disebut toleransi total adalah bahwasanya anggota masyarakat secara keseluruhan memiliki nilai keadaban publik yang tinggi sayangnya meskipun kita rasakan semakin dekatnya hubungan sosial antar umat beragama yang berbeda-beda dan itu nyata dimana-mana dalam kehidupan sosial kontemporer namun pola cara pendidikan dan kurukulum pendidikan agama belum mampu mendukung keperluan mendesak yang dirasakan oleh peserta didik pada level jenjang apapun di alam terbuka seperti sekarang ini di era internet semasa mini oleh karenanya perlu kontrak sosial baru dalam pendidikan menuju tahun 2050 begitu kira-kira ya antara sekolah guru wali murid tokoh masyarakat elit birokrasi politisi anggota DPR kementerian terkait bisa kemenak bisa kementeris teknikbud dan lain sebagainya kementerian-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan nah saya baru membaca dokumen Futures of Education yang dipublish oleh UNESCO belum lama baru tahun 2021 akhir 2021 kemarin nah disitu disebutkan salah satu atau salah duanya saja lah ya saya akan sebutkan pertama pedagogi dunia pendidikan di semua jenjang ke depan perlu memperkuat basis dan prinsip-prinsip kerjasama kolaborasi dan solidaritas di dalam masyarakat majemuk yang kedua kurikulum ke depan perlu menekankan pembelajaran ekologis nah ini karena ada climate change ini kan ada perubahan iklim yang luar biasa pembelajaran antarbudaya nah itu dia sudah saya ulang-ulang terus di dalam episode kita ini dan interdisipliner nah itu yang saya kampanyakan sejak tahun 2000 2000-an awal sampai sekarang dan sekarang disebut di dalam dokumen UNESCO itu nah saya kira itu perlu dicampkan kemudian didiskusikan lagi bersama teman-teman guru teman-teman dosen mungkin juga teman-teman guru besar penting sekali dari elit birokrasi elit tokoh-tokoh sosial kemasyarakatan demikian terima kasih apabila anda ingin menyampaikan pertanyaan atau usulan dan topik kepada Prof. Amin Abdullah kirimkan melalui email ke podcastaminabdullah at warganegara.org at warganegara.org Terima kasih.